Pihak TNI dan Polri membagikan 100 lebih paket 9 bahan pokok atau sembako kepada para tukang beca di dua lokasi. Pembagian sembako tersebut sebagai bukti kepedulian TNI dan Polri untuk membantu warga akibat mewabahnya COVID-19. Kapolres Sumedang bersama Dandim 0610 Sumedang didampingi Komandan Denpom Polisi Militer Sumedang Kota membagikan 100 sembako dengan sasaran para tukang beca yang mangkal. Selain membagi-bagikan sembako kepada para tukang beca, pihak kepolisian dan TNI pun menggelar sosialisasi protokol kesehatan sebagai upaya memutus dan mencegah penyebaran virus COVID-19 di Sumedang. Pasalnya para tukang beca ini selalu berada di luar ruangan dan selalu bersosialisasi dengan warga lainnya. Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robianto mengatakan pembagian sembako sebagai bukti kepedulian terhadap tukang beca yang selalu beraktivitas di luar ruangan serta terdampak penghasilannya di masa pandemi seperti saat ini. Kami KM KORI yang ada di Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari masyarakat Sumedang tentunya kami dapat merasakan beban ekonomi di masa pandemi ini sehingga kami berusaha untuk menyisikan apa yang kami bisa untuk sekedar berbagi depan itu kepada masyarakat Sementara itu Dandim 0610 Semedang Letkol Infantri Zainal Mustafa mengatakan selain TNI dan Polri membagikan paket sembako juga menggelar sosialisasi protokol kesehatan Pembagian sembako dilaksanakan di dua lokasi strategis Kabupaten Sumedang yaitu Bundaran Bino Kasih dan Taman Endog Kabupaten Sumedang Rencananya kegiatan serupa akan dilakukan secara rutin di berbagai titik di Kabupaten Sumedang Diki Guntara, Bandung TV